Bursa saham Eropa dan Asia rentok seusai Rusia menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di kota Enerhoda, Ukraina pada Jumat 4 Mar lalu. Hal itu membuat lemahnya saham di dua wilayah tersebut. Tanya itu, investor juga kini dilanda kekhawatiran. Diinformasikan bahwa saham Asia merosot level terendah. Hal itu diketahui dari hasil indeks MSCI saham Asia Pasifik. Terlihat adanya penurunan sebanyak 1,6 persen hingga mencetak nilai 585,5 di level terendah. Sejauh ini saham di Jepang dan Hongkong pun merosot sebanyak 2,5 persen. Hal yang sama juga terlihat di wilayah Cina, Australia, dan Korea Selatan di mana nilai bursa saham ikut tergelijir di antara 0,07 dan 1,3 persen. Terpantau dari laman Al-Jazeera, bahannya saham yang ancor. Akibat adanya kebakaran pada pembangkit nuklir Ukraina, juga memicu adanya pelemahan pada mata uang Asia. Hal serupa juga berlaku bagi harga minyak mentah. Bahkan sejak Jumat lalu, harga minyak terlihat melonjak drastis. Setelah sebelumnya harga minyak sempat stabil. Kini harga minyak mentah berjangka berenaik menjadi 114,23 dolar AS per barel. Untuk melakukan antisipasi, investor Asia mulai bergondong-gondong mencari perlindungan pada obligasi pemerintah AS yang diklaim aman. Dengan begitu, mereka berharap bursa saham Asia bisa kembali stabil seperti sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!